Tablet GramediaBook menjalankan Ubuntu 2104 Speknya ini cukup rendah ya guys Ini Intel Atom dengan RAM 2GB saja Oke ini aplikasi sudah dibuka beberapa Ini langsung multitasking Ini kita coba aplikasi desain grafis Inkscape Dia bisa berjalan dengan lancar Nah ini terus kita buka aplikasi Geekompress Aplikasi pendidikan permainan Ini kita coba bisa bermain catur Nah disini juga dia ada pemutar video Dia bisa putar video Saya menggunakan LibreOffice sudah 5 tahun Saya biasa menggunakan aplikasi LibreOffice Terus ini kita menjalankan LibreOffice yang terbaru 7.2 Nah ini baru rilis seminggu lalu Kita bisa lihat Resource yang digunakan untuk menjalankan multitasking ini Sudah cukup pakai 1,3GB Kita akan coba buka Ini ada file daftar mesin Sama satu file dokumen materi pelatihan Inkscape Yang diajarkan di sepatu fans oleh Pak Sokibi tahun 2014 Ini dokumennya cukup besar Kita akan buka Bisa terbuka dengan lancar ya Kemarin yang materi pelatihannya Kita bisa disandingkan Jadi dengan membuka ini semua resource yang dipakai Sudah 1,5GB ya guys Kita sekarang akan mencoba Menjalankan aplikasi browser Karena browser untuk web browsing ini Resource-nya cukup besar Maka kita harus mematikan satu-satu aplikasinya Tadi kita bisa nyalanya offline ya Tanpa menggunakan internet Sekarang kita akan nyalakan internetnya Wifi-nya Sambil kita tutup satu-satu aplikasinya Supaya resource-nya tidak terlalu besar Kita menunggu Sambil kita buka Lihat resource-nya sudah turun ya guys Karena kita mati-matiin Sekarang kita buka Firefox Kita akan mencoba membuka YouTube Ini adalah YouTube tutorial penggunaan LibreOffice Hasil kerjasama dengan sepatu fans Dengan Bapak Ibnu Kita putar Video YouTube-nya Fullscreen Lancar ya guys Kita akan memulai seri baru Yaitu tentang penggunaan LibreOffice Kita lihat resource-nya Dia sudah pakai 1.2 Kita mungkin sering menggunakan Microsoft Excel Nanti akan membuka file dokumen Menggunakan Google Doc Nah Nah ini Google Docs ini Resource-nya cukup besar Kita akan buka file yang tadi Kita buka di LibreOffice File yang sama Ya ini tadi Dengan Google Docs Lihat guys Resource-nya Sudah terpakai 1.3 itu Hampir 1.3 Hanya membuka satu tab ya Ini nggak ada buka yang lain Nah kita tambahkan lagi Buka yang daftar mesin tadi Lihat itu Langsung bertambah Sudah 1.4 Hampir Ya Nah Sekarang kita Tambahkan satu file lagi Nah kita anggap Kita membuka Satu file dokumen baru Nah Lihat itu Resource-nya sudah hampir terpakai penuh semua Dan ini sudah Agak freeze ya Dia harus menunggu sekitar 1 menit Makanya untuk Aplikasi Cloud Office ini Sebenarnya ini Makan resource yang besar Dan selain resource-nya besar Untuk di CPU dan RAM Juga Dia memakan Pulsa ya Internet Jadi dia boros resource sebenarnya Sebaiknya menggunakan Aplikasi offline Seperti Rebe Office Ya Sekian videonya Terima kasih guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih